Intro Ketua KONI Jawa Barat melantik dan mengukuhkan Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI masa bakti 2019-2023 di Kabupaten Majalengka. Pelantikan yang diselenggarakan di gedung Yudhakarya Abdi Negara ini turut dihadiri Unsur Muspida dan Ketua KONI Kabupaten Kuningan. Prosesi pelantikan diawali dengan demo atlet pencaksilat berprestasi Sahfah Hafizah Aulia dan atlet karate tingkat internasional Lala Dia Pitaloka. KONI Jawa Barat tetap berkeinginan untuk mempertahankan juara umum PON tahun 2020 dan berharap atlet Majalengka dapat mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang akan diselenggarakan. Saya jamin, saya yakin dengan dua perusahaan KONI yang baru saja dilantik pasti akan meningkat prestasinya. Kita juga tidak akan meningkat, kita juga bisa banyak. Target Bapak sendiri bagaimana Pak? Ya, target yang sederhana saja, apa yang menjadi unggulan tadi itu, itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Prestasi pasti meningkat Pak, tidak akan pernah mungkin tidak meningkat Pak. Masalahnya prestasinya sudah kelihatan. Saya juga baru tahu kalau ada atlet yang setikat dunia. Jadi sangat sayang manakala kita tidak mampu memoles apa yang disampaikan oleh Bapak Ubat kita. Coba organisasi dibenahi dulu. Dianalisa kelemahan-kelemahan kita selama ini di mana titiknya, segera diperbaiki. Kalau dalam organisasi KONI-nya apa yang kurangnya. Kalau pemerintah anggaranya kenapa sekian, itu kan. Ya, jadi saya yakinlah dengan komitmen bersama, sinergitas, dengan pemerintah, tadi kata Pak Ketua Umum dari Jawa Barat, jelaskan target mana-mana saya akan nanti kita unggulkan untuk memperoleh kemas korda itu. Jadi mungkin semuanya kan, kita mencari cabang-cabang unggulan yang potensinya ada. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Jawa Barat, Eduard Ruspendi.